Haldirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala seraya merenungkan Mo'idho Hasanah dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Randes Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG dari Malang, Jawa Timur. Kepada beliau, disilahkan. Wajibah shukur alayna, matahal illa hidar, talah al-badru alayna, mirsan yadil wadah. Wajibah shukur alayna, matahal illa hidar, talah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-qail La tatta bi'unna sanana man kana qablakum shiburan bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta la utakhulu juhra dabbin latta ba'tumu Qalu al-yahud wa al-nasara ya rasulallah Qala faman Rawahul imam Abu Dawud wa turmuzi Wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in amma ba'd Ikhwati'l kira'um Akhwati'l karimah Poro masyayikh, poro qiyai Pengasuh pesantren api cilacap kesukian Muki-muki tansah binaringan sehat lahir batin Binaringan yuswa engkang panjang Dipun paringi rizki engkang kadah lan barokah Utamini pun datang kiai muhzir sehfullah Kiai ishaq Punyai setelah keluarga dalam Matta'anallahu bitulih hayatihim amin Konco-konco umaro Engkang kebetulan Dipun amanati Allah Dipun amanati rakyat warga cilacap Sak perlu derek-derek khidmah datang agami Lewat ngopeni pemerintahan Muki-muki wakil bupati Pak Camat Kapolsek dan Ramil KUA Kapala Desa Sdayo Mawon Dados pejabat engkang dipun ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala Barokah jabatanipun Selamat nalikon jabat Uki selamat nalikon sampun mandap sampun pensiun Amin Allahumma amin Kula perlu mendongongnya teniki Sebab katah konco-konco pejabat Pas jabat enak-enaan Pensiun dipun tangkep KPK Muki-muki pejabat cilacap Mboten kados mantan bupati bangkalan Jabat enak-enaan Sak menekot dipun tangkep KPK Muki-muki barokah Amin Allahumma amin Poro pengurus NU Ansor muslimat fatayat Uki pengurus pondok api Asatir Tokoh masyarakat Muki-muki panjenengan istiqamah Dari Islam Ala tariqati ahli sunnah wal jamaah Dari Islam Ala aqidati ahli sunnah wal jamaah Ampun ngantos panjenengan medal Sangking ahli sunnah wal jamaah Mboten perkawis nopo-nopo Mboten wanten hubungan Yikali politik utai nopo-nopo Satu keinginan kita Dengan berahlu sunnah wal jamaah Semoga kita benar-benar Bisa mengamalkan Memegangi Sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW Yang selanjutnya Ketika kita sudah berpegangan Dan mengamalkan sunnah Nabi Semoga Apa yang disabdakan Nabi Menjadi kenyataan Man ahya sunnatika Nama'i fil jannah haqadah Barang siapa Menghidup-hidupkan sunnahku Mengamalkan Memegangi sunnahku Kelak orang itu Masuk surga Jejer bersama saya Bersama Nabi Muhammad SAW Semoga Yang muhdir sekeluarga Di kesukian di cilacap Semoga bisa Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW Sehingga semuanya Masuk surga Bersama Rasulullah SAW Amin Hadirin Rahmatullah SAW Nyong Raisa Bupati Raisa Kulombatan iso Ngomong ke atas Bupati Iso ini kayak di Youtube Pas enten Sengketangkap polisi Niki di Youtube Terus ngomong Oh Makani wakaya maning Di Youtube Enten ngomong Nyong Baya Ratau Hadirin Rahmatullah Setunggal Islam ini benar Al-Quran Benar Hadisi Nabi Benar Nabi Ugi Benar Mbah Ternate Ngapusi Islam Benar Sebab Ghusli Allah Dawuh Inna Dina Inda Lahil Islam Satu-satunya Agama yang benar Diterima Menurut Allah Hanya Agama Islam Yang Kristen Jangan sakit hati Yang Buddha Jangan sakit hati Malah saya harap Kalau ada orang Kristen Buddha Atau apa Belum Islam Selepas pengajian ini Segera Soan kepada Kihai Mukhdir Dan bersyahadat Mumpung turung mati Mumpung turung mati Islam Benar Allah Berfirman Inna Dina Inda Allah Islam Satu-satunya Agama Yang diterima Dan benar Menurut Allah Hanyalah Agama Islam Allah Yang menciptakan Jagad Allah Yang menciptakan Kita semua Allah Mengerti Betul Tentang Detail Apa Jagad Apa Kita Semua Sehingga Ajaran Yang benar Menurut Kita Ajaran Yang bisa Menyelamatkan Kita Ajaran Yang masalahat Menurut Kita Tentu Yang tahu Allah Kalau Allah Yang menciptakan Bumi Dan jagad Menciptakan Manusia Dia menurunkan Aturan Aturan Menurunkan Hukum Hukum Menurunkan Pedoman Yang harus Kita pegang Yakni Agama Islam Tentu Kita yakin Itu semua Benar Karena Datang Dari Yang menciptakan Kita juga Jagad Ini Sama Sama Saja Poror Rawuh Ada Aturan Tentang Mesin Honda Dan Aturan Itu Dibikin Oleh Insinyur Pabriknya Honda Ya Kita yakin Aturan Itu Mesti Mesti Benar Kalau Aturan Tentang Mesin Honda Dibikin Oleh Tukang Ngarit Yang Tidak Bisa Nah Islam Ini Datang Dari Allah 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 Yang menciptakan Kita Dan seluruh Jagad Ini Tentu Kita yakin Apapun Yang datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu juga Benar Al-Quran Benar Al-Hakku Mir-Rabbika Falataku Nanna Minal Mumtarin Yang Benar Adalah Yang turun Datang Dari Allah Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala Yang Islam Al-Quran Mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Oleh Karenanya Jangan Sekali Kali Ruk Jangan Sekali Kali Ragu Islam Benar Al-Quran Benar Nabi Juga Benar Al-Quran Menjamin Nabi Nggak Pernah Ngomong Keliru Nabi Nggak Pernah Ngomong Berdasar Nafsu Semua Yang Didawuhkan Nabi Berdasarkan Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ma Yantiqu Anil Hawa In Hua Nabi Tidak Pernah Mengucap Bersabda Berdasarkan Hawa Nafsu Kesenangannya Sendiri Semua Berdasarkan Wahyu Allah Subhanahu Orang Kafir Orang Kafir Di zaman Jahiliah Disuruh Mengkritik Mencari Cacat Dan Aib Nabi Tidak Bisa Coba Sampian Nggak Iman Pada Nabi Muhammad Itu Apa Apa Yang Kurang Dari Nabi Apa Yang Cacat Dari Nabi Coba Mereka Merenung Nggak Ada Juga Sebenarnya Mereka Hanya Bisa Mengatakan Muhammad Al-Amin Muhammad Adalah Orang Seseorang Yang 100% Amanah 100% Jujur Sekalipun Satu Helai Rambut Pun Nggak Pernah Berbohong Orang Kafir Pun Mengaku Itu Abu Jahal Mengaku Itu Bahwa Muhammad Seseorang Yang Tidak Pernah Berbohong Tidak Pernah Khyanat Muhammad Al-Amin Al-Quran Benar Islam Benar Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Juga Benar Kematian Juga Benar Saya Wakil Bupati Semuanya Yai Mukhdir Gelem Ya Mati Ora Gelem Ya Gelem Ya Mati Ora Gelem Ya Mati Percaya Ya Mati Tidak Percaya Tetap Mati Wani Mati Mati Wati Mati Ya Mati Itu Kebenaran Tidak Bisa Dipungkiri Mati Itu Kebenaran Dan Adab Kubur Benar Benar Ada Bagi Yang Selamat Diterima Amalnya Nikmat Kubur Juga Benar Benar Ada Dan Itu Terbukti Secara Faktual Kulo Pas Ajeng Poso Nerimo Jamaah Tahlil Tenggrio Ajeng Di Saya Menyampaikan Satu Hadis Riwayat Imam Bukhari Intinya Orang Yang Suka Meninggalkan Sholat Nanti Dikupur Akan Diadab Sekali Dipukul Sekali Dipul Tulang Ini Murad Marit Belung Ini Mencel Mencelat Yang Itu Pernah Dinyanyikan Oleh Idalaila Suara Rintian Suara Tangi Insan Oh Ya Ya Enggak Dihimpit Bumi Allah Masalah Sintina Muhammad Itu Hadis Bukhari Saya Sampaikan Kepada Jamaah Ternyata Ada Salah Satu Jamaah Pororawuh Ngacung Angkat Tangan Matur Ustad Leres Niku Bahwa Sekali Gepuk Tulang Bisa Murad Marit Itu Leres Lah Kok Sama Tahu Kuloniki Tukang Duduk Kuburan Yang Ngacung Itu loh Kuloniki Tukang Duduk Kuburan Berkali-kali Saya Gali Kubur Di Kota Itu Kubur Penuh Kalau Ada Orang Mati Kubur Lama Itu Digali Lagi Terus Ditumpui Mayit Lagi Berpuluh-puluh Pengalaman Menggali Kuburan Yang Lawas Yang Lama Dia diberi Pelajaran Diberi Bukti Oleh Allah Ada Ada Yang Berpuluh-puluh Tahun Mayit Itu Sudah Mati Ternyata Ketika Didudah Dipungkar Masih Utuh Semuanya Bahkan Kafannya Pun Utuh Sama Sekali Tidak Tersentuh Siksa Uang Jasad Masih Utuh Ada Juga Yang Secara Alami Rusak Tinggal Tulang Belulang Nyetok Dakinya Hilang Dan Wajarnya Manusia Umumnya Manusia Begitu Tapi Tulangnya Tetap Ke utara Dan Keselatan Begini Tidak Berpindah Tempat Tulang Itu Tidak Murad Marit Tinggal Tulang Ini Tengkora Ini Tulang Belakang Ini Tulang Kaki Itu Berarti Insyaallah Aman Juga Nah Seperti Yang Disabdakan Nabi Tadi Ternyata Juga Ada Kuburan Lawas Digali Dipungkar Tulangnya Sudah Tidak Kurang Tengkorak Di Tengah Tulang Kakinya Ganti Pindah Di Utara Macem Macem Sehingga Yang Namanya Sekali Gepuk Tulang Murad Marit Itu Memang Ada Menjadi Kenyataan Nabi Bersabda Hadis Riwayan Imam Bukhari Tukang Menggali Kubur Juga Membuktikan Bahwa Tulang Murad Marit Itu Ada Sambian Percaya Monggo Gak Percaya Mati Mati Niku Temenan Adab Kubur Setelah Baca Tahian Kita Disunahkan Berdoa Agar Dijauhkan Dari Adab Kubur Nanti Hari Kiamat Juga Benar-benar Ada Menurut Al-Quran Ada Sungguh Kiamat Akan Datang Pasti Dan Gak Akan Ragu Menurut Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Hari Kiamat Juga Ada Dan Menurut Teori Ilmiah Hari Kiamat Juga Pasti Terjadi Ini Di Dalam Bumi Ini Magma Dan Magma Itu Panas Terus Bergola Lah Kalau Terus Bergola Geledekan Enggak Karu-karuan Itu Kan Mengikis Lapisan Bumi Juga Kalau Lapisan Bumi Terkikis Oleh Magma Terus-terusan Sehari Berkurang Satu Sentis Satu Juta Tahun Berkurang Berapa Sehingga Kalau Itu Terus Maka Lapisan Bumi Lapisan Bumi Luar Dengan Jarak Magma Itu Nanti Akan Tipis Dan Kalau Sudah Tipis Ya Allah Tinggal Merintah Bledos Habis Sudah Kiamat Itu Mesti Ada Matahari Itu Sumber Segala Enersi Matahari Itu Per detik Mengeluarkan Enersi Listrik Itu Sekian Juta Megawatt Per detik Per jam Berapa Per hari Berapa Pertahun Berapa Matahari Sudah Berapa Berapa Tahun Bagaimana Pundung Setiap Hari Dikeluarkan Lama Lama Juga Habis Kalau Enersi Listrik Dari Matahari Habis Matahari Sudah Enggak Mampu Menyinari Bumi Enggak Mampu Menyinari Jagad Kalau Matahari Sampun Woten Madangi Bumi Madangi Jagad Bumi Jagad Enggak Disinari Matahari Puluhan Tahun Lama Lama Bumi Pun Juga Kehilangan Grafi Grafi Gravitasinya Kalau Itu Sampai Ribuan Tahun Enggak Disinari Matahari Bumi Bumi Kehilangan Keseimbangan Kalau Antara Planet Kehilangan Daya Gravitasinya Kehilangan Keseimbangan Antara Berat Dan Jarak Maka Sangat Mungkin Dan Pasti Terjadi Penturan Antara Planet Yang Sangat Besar Bumi Tabra Waktu 4 Jam Kalau 8000 Kilo 4 Jam Waktu Selisih Indonesia Dengan Maka Keliling Ini Berapa Berapa Ribu 8 Kali 6 Sehari 24 Jam Selisih Waktu Indonesia Saudi 4 Jam 4 Jam Waktu Kilonya 8000 Berarti Kilonya Keliling Bumi Ini 6 Kali 6 Kali 8 Kisaran 48000 Kilo Kisaran 48000 Kilo Itu Loh Muter Sehari Semalam Sekali Puter Sehari Semalam 24 Jam Sekali Muter Bayangkan 48000 Kilo 24 Jam Padahal Pesawat Ini 10 Jam Hanya Menempuh 8000 Kilo Sini Mekah Kalau 16000 Kilo Berarti 20 Jam Kalau 32 Kilo Berarti 40 Jam Kalau 60 Kilo Berarti Sekitar 80 Jam Andai Pesawat Ini Keliling Itu Kira-kira Butuh Waktu 72 Jam Bumi Keliling Hanya Butuh Waktu 24 Jam Betapa Cepatnya Keliling Yang Bumi Bumi Keliling Dan Berjalan Nanti Suatu Saat Kalau Kehilangan Gravitasi Kehilangan Keseimbangan Tabraan Benturan Dengan Planet Yang Lain Planet Loro Melakunya Pada Bahan Tabraan Remek Merorawuk Jangankan Perjam Sekian Ribu Kilo Mobil Sepeda Montor Melaku Suidak Kalau Melaku Suidak Tabraan Itu Sama Dengan Benturan Suidak Plus Suidak Berarti 102 120 Hancur Labumi Ini Bukan Lagi 1 Jam 60 Kilo Bukan Lagi 1 Jam Sekian Itungannya Sudah Ribuan Kilo Benturan Kiamat Koran Bener Gosli Allah Bener Mati Temenan Sekso Kubur Temenan Kiamat Temenan Nero Koyo Temenan Suar Koyo Temenan Hisap Setiap Seribu Uang Yang kita Dapat Dihisap Setiap Suap Nasi Yang kita Makan Dihisap Setiap Harta Yang kita Perlu Kita Makan Juga Di Juga Dihisap Setiap Ucapan Dihisap Setiap Kali Orang Mengucapkan Kata Perkata Kata Demi Kata Pasti Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu Setengah 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 Raiso Setengah Islam Setengah Kejawen Kadang Nyembah Gusti Allah Kadang Nyembah Nyiroro Kidul Rauleh Bolong Bolong Solat Jangan Jangan Pernah Bolong Solat Jangan Pernah Meninggalkan Solat Sekalipun Jangan Pernah Meninggalkan Solat Ibu Ibu Khususnya Yang Setiap Bulan Datang Bulan Had Harus Mengerti Nanti Tanya Ustadz Tanya Kiyai Tanya Punyai Kalau Jam 12 Keluar Had Belum Solat Duhur Nanti Ketika Sudah Suci Yang Harus Dikodok Itu Duhurnya Dok Atau Duhur Plus Asar Harus Ngerti Untuk Apa Supaya Solat Nggak Sampai Nggak Sampai Bolong Misalnya Nonton Bola Ini Apa Bolanya Pak Wakil Bukat Cilacap Itu Apa Kalau Malang Arema Kalau Sini Apa Itu Nonton Bola Munggo Nonton Tapi Ojo Ninggal Solat Kalau Perlu Pemerintah Menfasilitasi Didekat Stadion Itu Bikin Masjid Atum Sholah Yang Besar Tempat Wuduknya Juga Mencukupi Sehingga Sebelum Kick off Mereka Sholat Asar Sholat Duhur Sholat Maghrib Ojo Sampai Gara-gara Bal-balan Terus Gak Gak Sholat Kalaupun Itu Sulit Keluar Dulu Sholat Di Masjid Sulit Masuk Lapangan Penonton Masuk Stadion Masuk Stadion Due Wuduk Sak Durung Melebus Stadion Wuduk Disik Salingi Sajadah Terus Nggak Sarung Nggak Begitu Jam Tiga Seperempat Adan Asar Langsung Bucah Papat Bucah Lima Bucah Satus Disitu Adep Kebelat Jama' Sholat Asar Syukur Syukur Disuting Biar Indonesia Itu Tahu Bahwa Penonton Cilacap Supporter Cilacap Menjaga Sholat Dan itu Menjadi Contoh Seluruh Indonesia Balbalan Ya Balbalan Supporter Ya Supporter Tapi Nggak Ninggal Nggak Nggak Sholat Mati Teman Anan Sekso Loro Teman Anan Nggak Percaya Mati Dan Supaya Kita Terhindar Dari Itu Maka Jangan Pernah Keluar Dari Islam Islam Mantap Iman Mantap Sebagai Bukti Bahwa Kita Iman Mantap Nggak Munafek Sholat Ojo Sholat Ojo Bolong Hadiran Mahkum Allah Gusti Allah Berfirman Wa Iza Qomu Ila Salati Qomu Kusala Yura Unan Nas Orang Munafek Itu Juga Sholat Tapi Males Arang Arang Sholat Setahun Pisan Idul Fitri Kelihatan Islam Tapi Sebetulnya Munafek Sholat Males Sholat Sholat Nya Lima Tahun Sekali Nggak Pernah Sholat Ketika Akan Nyalet Sholat Sholat Di bagian Terdepan Batu Masjid Setahun Juta Nyalet Nggak Jadi Uang Ditarik Orang Munafek Sholat Tapi Kusala Males Arang Arang Rasulullah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Adawuh Al-Mu'min Hammuhu Fissolat Wal-Munafek Hammuhu Fittam Wong Nikulai Mu'min Iman Temenan Senantiasa Memperhatikan So Sholat Loro Teng rumah Sakit Takon Teng ini Dokter Berawati Masuk Duhurn Sampun Pak Monggo Sholat Sakit Tetap Sholat Meskipun Nggak Bisa Wudhu Sholat Lihur Matil Wakti Sebisa Bisanya Sehingga Sewaktu Waktu Mati Disitu Mati Tidak Meninggalkan Sholat Mati Sholat Nggak Sampai Bolong Musafir Tetap Menjaga Sholat Tetap Menjaga Sholat Jadi Mantain Duduk Di Kuade Pelaminan Tetap Menjaga Sholat Di Beberapa Kota Acara Temu Mantain Iku Jam Setengah Empat Suri Repot Dengan Sholat Asarnya Didandani Mantain Ini Mulai Jam Setengah Tiga Belum Sholat Asar Jam Empat Masih Duduk Di Pelaminan Jam Lima Acara Selesai Mau Sholat Masih Banyak Tamu Celakanya Tamu Pada Bawa Amplop Mau Ditinggal Sholat Asar Khawatir Kehilangan Amplop Mau Menerima Amplop Khawatir Kehilangan Sholat Asar Mikir Mikir Asar Amplop Asar Amplop Asar Amplop Pilih Bundi Pilih Bundi Akhirnya Pilih Amplop Asar Hilang Ninggal Sholat Asar Tarkus Sholat Mari Terus Dongo Pak Kiyai Pak Mudine Disu Dongo Ya Allah Moga Moga Mantain Barokah Insya Allah Dijawab Baru Khusus Allah Kak Barokah Khusus Barokah Kok Ninggal Sholat Ini Cilajah Kalau Pekin Makmur Pengen Adil Sentausah Pengen Bal Datun Toy Batun Warobun Ghafur Makmur Ekonomi Lancar Sholat Tidup Ini Pejabat Sholat Kiyai Kiyai Sholat Rakyat Juga Sholat Insya Allah Kalau Semuanya Bertakwa Rezeki Berkah Akan Melim Melimpah Andai Penduduk Suatu Negeri Negeri Cilajab Benar Benar Bertakwa Kepada Allah Ukuran Takwal Minimal Sholat Tidak Bolong Benar Benar Bertakwa Kepada Allah Pasti Kulimpah Kepada Mereka Berkah Rizki Dari Langit Maupun Dari Dari Bumi Hadirin Kampus Kuloh Menjadi Contoh Sebelum Ada Kampus Kampus Lain Mentradisikan Wajib Jamaah Duhur Kampus Kuloh Sejak Menjadi Setain Sudah Mewajibkan Jamaah Duhur Begitu Menjelang Duhur Pak Rektor Keliling Ini Orang-orang Yang masih Bekerja Leren Leren Mandek Mandek Majid 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 Full Majid Itu Dan Begitu Bertahun Tahun Sehingga Ketika Ada Tamu Dari Kedutaan Saudi Ada Tamu Dari Orang-orang Luar Negeri Melihat Kampus Begitu Keleng Keleng Ini Luar Biasa Baru Kali Ini Ada Kampus Jamaah Full Ribu Ribuan Jamaah Zuhur Akhirnya Mereka Percaya Dengan Kampus Uwin Malang Mengrojokkan Bantuan Dana IDB Islamic Development Bank Itu Memberi Bantuan Dana 360 Miliar Masya Allah Dulu Kecil Tanahnya Sekitar 12 Hektar Sekarang Kampus 1 16 Hektar Kampus 2 12 Hektar Kampus 3 100 Hektar Berkah Apa Jogos Jogos Salat Jogos Salat Mekah Madinah Tidak 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 Tanami Padi Mati Mekah Madinah Tapi Makmur Semakmur Makmurnya Tidak Penuduk Mekah Madinah Kuncinya Apa Ya kerja Ya sholat Ya sholat Ya kerja Modelnya Begitu Dengar Adhan Kurung Adhan Toko Tutup Aktifitas Berhenti Terus pada Ikut Jamaah Sholat Mari Sholat Ngambut Gaimaneh Wongkene Kurung Adhan Pancen Becak Kurung Adhan Tetap Macul Tetap Kerja Tetap Buka Toko Mulailah Jaga Sholat Baru Rau Ku Angfusakum Wa Ahlikum Nar Jaga Dirimu Keluargamu Jangan Sampai Tersentuh Api Neraka Caranya Jangan Pernah Meninggalkan Sholat Allah Berfirman Khusus Untuk Keluarga Pendidikan Sholat Pada Keluarga Perintahlah Didiklah Ajari Biasakan Seluruh Anggota Keluargamu Untuk Senantiasa Menjaga Sholat Kalau itu Kamu lakukan Sak Keluarga Sholat KB Sak Keluarga Ahli Sholat KB Apa Jaminan Allah Apa Jaminan Allah Kami Allah Akan Memberi Rizki Pajamu Pokok Joko Pokok Joko Sholat Allah Masalah Sintina Muhammad Kulawang Suli Mati Niki Temenan Nggak Kuyon Nero Koke Enek Temenan Nggak Kuyonan Seksa Kuper Wanten Temenan Boten Kuyonan Untuk Persiapan Selamat Menghadapi Azab Kupur Selamat Menghadapi Hisab Selamat Menghadapi Neraka Satu Jangan Pernah Meninggalkan Yang pertama Tama Dihisab Allah Kepada Hambanya Itu Salat Bupati Salat Beres Salat Salat Beres Yang lain Beres Kalau setelah Diperiksa Allah Dihisab Salat Sempurna Nggak pernah Bolong Maka Salat Diterima Dan seluruh Amal Yang lain Meskipun Sedikit Kurang Sempurna Tetap Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'am Lek Dihisab Diteliti Diperiksa Gosti Allah Ternyata Salat Bolong Bolong Maka Salat Itu Ditolak Dan Berikut Amal Yang lain Juga Ditolak Sedikit Lagi Tentang Salat Hadirin Sangking Pentingnya Salat Nabi Ini Ajeng Sedo Mau Wafat Ajeng Sedo Masih Sempat Sempatnya Berpesan Salat 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 Mau Wafat Itu Ashalat 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 Salat 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 Anakku Kabih Salat Muridku Kabih Salat Di Jogo Setap Kabih Salat Di Jogo Kawan Anggota Polsek Kabih Salat Di Jogo Satu itu yang dibesan Nabi Sangking Pentingnya Ibadah Salat Salat Nabi Ya'kub Sebelum Wafat Anak-anak Dikumpulkan Ditanya Mata Budu Namib Bakti Kalu Na'budu Ilahaka Wa Ilaha Aba Ika Ibrahim Wa Ismail Wa Ishaq Nabi Ya'kub Mengumpulkan Anak-anak Bapak Ini Bapak Bapak Ini Mati Mati Ini Kenapa Bapak Bapak Ini Mati Anak-anak Kabe Sampai Apa Tetap Ibadah Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq Anak-anak Menjawab Nak Butuh Ilahaka Wa Ilaha Aba Ika Ibrahim Wa Ismail Ampun Khawatir Ampun Khawatir Jangan Khawatir Kulosa Dulur Dulur Niki Dengan Sido Tetap Ibadah Nyembah Tenggusti Allah Kados Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq Nabi Nabi Setelah Ada Jaminan Anak-anak Keluarga Murite Rajin Sholat Mereka Mereka Aku mati Rapopole Ini Laku Pak 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 Wakil Bupati Pak Kapol Sek Pak Mau Punya Prinsip Ojo Mati Mati Disik Marzuki Ojo Mati Mati Disik Nyong Ojo Mati Mati Disik Pak Wabub Sebelum Anak Rajin Sholat Dan Perhatian Utama Bukan Nanti Jadi DPR Lagi Apa Enggak Perhatian Utama Bukan Nanti Jadi Bupati Lagi Apa Enggak Perhatian Nomor Wahid Anak Anak Ku Sergeb Sholat Itu Harus Nomor Satu Ojo Mati Mati Disik Lagi Anak Enggak Sergeb Sholat Yang Kedua Ojo Mati Mati Disik Lagi Anak Durung Hatam Quran Harus Itu Jadi Wong Santri Jadi Wong Islam Anak Rasa Sama Koran Pas Sama Mati Anak Muziar Setel Setel Kaset Surat Yasin Obo Kaset Lari Sama Koran Ojo Mati Mati Disik Sa Durung Anak Hatam Quran Ojo Mati Mati Disik Sebelum Anak Benar Benar Menjadi Ahlu Sunnah Wal Jama'an Sama Mati Anak Muka NU Anak Muka Ahlu Sunnah Wal Jama'an Rugi Sama'an Sekarang Ketika Sama'an Hidup Rajin Mendoakan Orang Lain Ketika Sama'an Mati Nggak Didoakan Anak 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 Tahlilan Sebab Anak Muka NU Laki Urib Sergeb Nung 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 Kanti Nung Mati Orati Nung Nung Sebab Anak Anak Nggak Ahlu Sunnah Wal Jama'an Niki Boror Jawah Ku'ang Fusakum Wa'ahlikum Naro Jaga dirimu Keluargamu Jangan sampai Tersentuh Api neraka Terus Begini Kucing Gak Isom Anak Macan Tikus Gak Isom Anak Macan Nek Kepingin Manak Dati Macan Bapak Embo Iyo Kudu Macan Lek Kepingin Anakmu Soleh Alim Maka Orang Tuanya Ayah Ibunya Kudu Ngalim Kudu Soleh Pengen Anakmu Dati Macan Bapak Ibu Kudu Dati Dati Macan Bapak Ibu Tikus Pengen Lahir Macan Gak Isom Bapak Ibu Raktau Solat Cora Malang Kepet Gak Cewo Uang Tuhan Gak Solat Gak Soleh Belias Ngarep Anak Dati Ngalim Hafidh Quran Kiai Ya Raiso Mas Ya Raiso Pengen Anakmu Ngalim Soleh Uang Tuhan Kudu Ngalim Pengen Anakmu Lahir Dati Macan Uang Tuhan Kudu Dati Macan Kacang Gak Ngal Lanjaran Kelapa Jatuh Gak Jauh Dari Gak Jauh Dari Gak Jauh Dari Pohon Nabi Bersabda Al-Walat Sirul Walid Al-Walat Sirul Walid Anak Itu Menjadi Rahasia Bagi Orang Tuanya Saya Begini Saya Tidak 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 Gak Bisa Ditutup Tutup Anak Jadi Tikus Bapak Jadi Tikus Itu Aja Sudah Al-Walat Sirul Walid Anak Itu Membuka Rahasia Yang Ditutup Tutup Oleh Orang Orang Tuhan Tetap Coro Malang Karena Ya Kunu Konangan Karena Ya Kunu Konangan Ra'is Suatu hari Kelak Rahasia Hati Dipuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Pesan Saya Persiapan Mati Persiapan Adab Kubur Persiapan Alam Barzah Persiapan Kiamat Persiapan Kisab Persiapan Raka Atau Surga Satu Sangu Kita Iman Jangan Jangan Pernah Keluar Dari Islam Sampai Mati Tetap La Ilaha Ilallah Upayakan Sekuat Tenaga Seluruh Keluarga Menjaga Salat Insya 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 Betapa Bahagianya Orang Menjaga Salat Saanak Bu Juni Saan keluarga Kabih Yoko Salat Sehingga Seluruh Keluarga Masuk Surga Semua Melebus Warga Seneng Lebih Seneng Maneh Ternyata Seluruh Anggota Keluarga Masuk Semua Pas Rioyor Aidul Fitri Seneng Mantun Sholat Id Seneng Lebih Seneng Maleh Setelah Sholat Id Sungkeman Di rumah Hindu Soan Kembah Putri Kembah Kakung Anak Putu Menantu Semua Lengkap Sungkeman Semua Rioyor Niku Seneng Idul Fitri Seneng Dan Seluruh Keluarga Ngumpul Mundak Mundak Seneng Sebaliknya Senajan Seneng Seneng Pas Rioyor Idul Fitri Namun Ketika Acara Sungkeman Ternyata Nggak Lengkap Anak Itu Absen Anak Anak Kurang Sitok Kok Gambil Sungkeman Nanti Dijawab Nampun Teng Bah Kalau Ngin Nani Nyolong Pitik Sak Niki Ditangkep Teng Pol Seg Merigulu Sama Niki Wong Tuh Nih 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 Senang-senang Dengan Idul Fitri Wong Kalingan Anak Melungker Neng Neng Pol Saya Nih Senang Semantan Nugi Melebus Wargo Melebus Wargo Senang Pol Mundak Senang Malih Ketika Seluruh Keluarga Di Absen Lengkap Bupati Melebus Wargo Wakil Bupati Melebus Wargo Anak Bojone Kabe Melebus Wargo Masya Allah Alham Alhamdulillah Suali Melebus Wargo Senang Tapi Ketika Anjangan Tanya Malaikat Anak Kuloh Kirang Setunggal Kok Dari Melebus Ini Tempundi Sepuruh Pak Wabup Anak Membedik Mati Suul Kotima Misalnya Begitu Dan Sekarang Diancam Masuk Ngerakas Sikian Bulu Tau Anjangan Wong Tuan Anjangan Bapak Ibu Kepingin Bersenang Senang Di Surga Tapi Teringat Anak Masuk Masuk Terakh Jangan Biarkan Kegembiraan Kesenangan Di Surga Itu Menjadi Berkurang Lantaran Ada Keluarga Yang Tidak Ikut Upayakan Seluruh Keluarga Ikut Masuk Surga Kuncinya Semua Menegakkan Salat Wakmur Wahmur Ahlaka Perintahlah Keluarga Untuk Senantiasa Menegakkan Salat Biar Masuk Semua Terus Anehnya Bororawuh Islam Itu Mengajarkan Supaya Pendidikan Itu Penuh Kasih Sayang Lemah Lembut Sabar Tapi Untuk Salat Kereng Oleh Untuk Salat Jangan Yang lain Lain Ngajari Quran Sabar Ngajari Keterampilan Sabar Ngajari Manasik Sabar Ngajari Salat Gepok Pakai Gepok Boleh Nabi Bersabda Muru Awladakum Bissalat Wahum Abna'u Saba'in Wadribuhum Aleha Wahum Abna'u Ashrin Didik Perintah Ajari Anakmu Sejak Mereka Umur Tujuh Tahun Dan Apabila Mereka Meninggalkan Salat Pukul Aja Ketika Mereka Sudah Umur Sepuluh Sepuluh Tahun Lebih Padahal Pendidikan Mestinya Kasih Sayang Tapi Quran Hadis Membolehkan Kita Mukul Anak Mukul Murid Kalau Meninggalkan Salat Sangking Pentingnya Salat Gepok Itu Boleh Nah Orang Tua Lek Guru Tpk Guru Dinia Guru Agama DSD Njewer Anakmu Krono Angil Di Konsolat Ojo Malah Terus dilaporki Polisi Guru Ini Kadang-kadang Guru Terus Mutong Anak Salat Tidak Salat Dicarni Pak Anakku Tidak Salat Dicarni Tidak Dicarni Tidak Tidak Jewer Aku Lapor Polisi Anak Orang Melok Ngaji Dolen Tabrak Montor Carni Guru Guru Loh Anakku Tabrak Montor Tidak Carni Untuk pendidikan Full Serahkan Pada Guru Silahkan Guru Berbuat Yang Terbaik Allah Mas Satu Jaga Salat Jangan Sampai Keluar Dari Islam Jangan Sampai Meninggalkan Salat Sing Nomor Kalih Hadirin Tentang Ahlu Sunnah Wal Wal Jama'at Ngeten Indonesia Ini Sing Gowa Islam Teng Indonesia Ini Wali Song Perhaluan Dan Perpaham Ahlu Sunnah Wal Jama'at Sanes Syiah Sanes Wahabi Sanes Liberal Sanes Aliram Keras Sanes Isis Apa Isis Silir Islam Sing Gowa Wali Song Ahlu Sunnah Wal Jama'at Islam Sing Ramah Lingkungan Islam Yang Mengajak Damai Dan Alhamdulillah Islam Ahlu Sunnah Di Jawa Di Indonesia Ratusan Tahun Aman Aman Saja Konflik Masyarakat Gesekan Dengan Budaya Lokal Bentroan Dengan Tradisi Lokal Islam Ahlu Sunnah Wal Jama'at Bisa Membina Membimbing Masyarakat Dengan Budaya Dan Tradisi Masing-masing Aman Aman Seneng Genduren Tidak Genduren Seneng Bancaan Tidak Bancaan Nah Lek Islam Ahlu Sunnah Diganti Dengan Islam Sing Liyah Liyah Dikiseni Islam Syiah Dikanti Islam Wahabi Dikanti Islam Isis Itu Itu Nanti Belum Tentu Cocok Dengan Masyarakat Belum Tentu Cocok Dengan Budaya Belum Tentu Cocok Dengan Kondisi Nasih Nasional Kalau Islam Selain Ahlu Sunnah Yang Ditawarkan Kepada Masyarakat Indonesia Khawatir Terjadi Benturan Budaya Budaya Konflik Dengan Masyarakat Nah Yang Kita Khawatirkan Saat Ustadz Konflik Dengan Masyarakat FPI Konflik Dengan Masyarakat Terus Pondok Ngeruki Jogja Abu Bakar Baasir Konflik Dengan Masyarakat Amrozi Konflik Dengan Masyarakat Di Saat Islam Kiai Ustadz Orang-orang Bersurban Berjubah Konflik Dengan Masyarakat Di Saat Yang Sama Pastur Pendeta Kristen Datang Kemasyarakat Dengan Lemah Lembut Dengan Kasih Sayang Dengan Damai Membagi Duit Lagi Membagi Sembako Lagi Memberikan Biasiswa Lagi Lek Ngoten Bororawuh Dangu Dangu Yang Awami Malik Ngeten Iyoi Tak Rasak-rasak Ini Apik Pendeta Timbang Kiai Ngono Soe Soe Sekiyai Ustadz Kereng Dok Nyen Nyen Dok Ngamuk Nyerak 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 Cetil Bisan Pendeta Lemah Lembut Kasih Sayang Mereka Duit Mereka Biasiswa Ngegak Nomah Iyoi Apik pendeta Timbang Lek Sampai Koyok Muntun Bororawuh Kiamat Da'wah Niki Tiang Awam Angil Di Jaktang Islam Malah Ketarik Melupu Gereja Sebab Penampilan Islam Kasar Penampilan Islam Kereng Sementara Penampilan Kristen Lemah Lemah Lembut Nah Kulos Wun Jangan Macem-macem Ojo Dikanti Dengan Islam Macem-macem Dari Dari Dulu Ratusan Tahun Islam Indonesia Itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Damai Damai Mawon Aman Aman Mawon Setiap Ada Konflik Dengan Aparat Setiap Ada Konflik Paham Dengan Masyarakat Sementing Pelaku Pelakunya Sanes Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Kam Tengg Aceh Nyun Zewu Musuhan Karuti Nipolri Bedil-bedilan Memang Paham Mereka Bukan NU Bukan Ahlu Sunnah Jamaah DITI Kartos Merontak Zaman Pak Karno Pahamnya Juga Bukan 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 Ahlu Sunnah Jamaah Karmudhakar Bukan Ahlu Sunnah Jamaah Amrozi Bukan Ahlu Sunnah Jamaah Imam Samudera Sanes Ahlu Sunnah Jamaah Ojo Islam Seng Nung Nung Kui Isi Seng Tukang Matai Ini Teng Irak Niku Sanes Ahlu Sunnah Wal Jamaah Siji Seng Kulos Tetap Islam Joga Sholat Nomor Kalih Ojo Ngalih Ojo Pindah Ojo Meninggalkan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Demi Kepentingan Nasional Agar Indonesia Tetap Aman Aman Mawon Bali Nikulu Islam Namung Sekitar 15% NTT Islam Namung Sekitar Wolong Persen Papua Total Islam Namung Sekitar Telung Polo Persen Tapi Meskipun Islam Minoritas Aman Aman Mawon Sebab Islam Tidak Konflik Dengan Budaya Sana Kenapa Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah Akrab Mawon Kalih Tidak Hindu Bali Akrab Kalih Tidak Kristian Papua Akrab Mawon Lakum Tin Hukum Waliyatin Lelik Sampai Islam Islam Wahabi Merono Ruwet Berorawuh Ruwet Rusak Siji Tetap Ahlu Sunnah Untuk Keamanan Nasional Terus Ngeten Ahlu Sunnah Ikan Biasa Kempal Dikiran Kempal Tahlilan Kempal Manakipan Kalau di setiap tempat Setiap RT Setiap RW Onok Kempalan Makanya Warga RT Kenal KP Dan Otomatis Sulit Teroris itu Masuk Menyelinap Disitu Menawi Model Mboten Ahlu Sunnah Al-Jamaah Tahlilan Haram Kumpulan Manakipan Haram Tibaan Haram Istighosa Haram Akhirnya Orang Niki Masyarakat Tenggada Kumpulan Kumpulan Seperti Tengperumahan Perumahan Ngeteniku Nafsi Nafsi Masing-masing Rumah Dewi-dewe Lek antar Tetangga Tidak saling Mengenal Cuek-cuek Mudah Sekali Bagi Teroris Menyu Menyusup Dan itu Menyulitkan Aparat Salah satu Ketahanan Nasional Yang luar Biasa Aparat Leha-leha Pokok di Masyarakat Tidak disusupi Teroris Masyarakat Tidak disusupi Teroris Pokok Tidak disusupi Menyulitkan Kenal KP Sehingga Teroris Sulit Menyu Menyusup Tengpundi-pundi Rumah Tengnyong-nyong Kebu Kan pernah Ada kasus Penangkapan Teng Kebumen Terus Tengsanding Temanggung Tengsolo Sama Tinggal Pelakunya Sanes N.O Sanes Ahlu Sunnah Wal Jamaah Masyarakat Lingkungannya Tenggak Biasa Melakukan Yang namanya Tahlil Tahlilan Kuyuk Kumpulan Yang ini Aneh-aneh Kadangnya Polisi Masyarakat Dibom Kan Masyarakat Polisi Dibom Yang ini Cirepan Masyarakat Polres Masyarakat Masyarakat Dibom Ini Apa Lalu Lalu Lek Durung Apa Masyarakat Dibom Ngerti Sopo Mereka Itu Mesti Ini Kudung Tetap Berorawuh Dengan Berahlu Sunnah Jamaah Aman Aman Mawon Nyatanya Yang ini Mantun Tahlilan Mulai Berkat Terus Demo Bubarkan Pancasila Bubarkan Negara Indonesia Pancasila Kafir Apa Buar Tahlilan Terus Demo Sampai Sampai Demo Demo Tendalan Tegakkan Khilafah Islam Tegakkan Negara Islam Bubarkan NKRI RI Negara Setan Sampai Robek Merah Putih Sampai Tahlilan Tibaan Sampai 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 Kepat Kepat Kudu NU Untuk Kepentingan Nasi Nasional Terus Sampai Terang Terangan Maun Sampai NU Jone Su Ini Ini Buku Muhammadiyah Terbit Tahun 25 Ini Kutipan Kutipan Dari Pendapatnya Ulama Ulama Saudi Wahabi Terus ini Keputusan Majelis Tarjeh Muhammadiyah Fatwa-fatwanya Muhammadiyah Saya mengajak Menjenengan tetap ber-NO Dengan ber-NO Otomatis menjenengan juga Ikut Muhammadiyah yang asli Kalau zaman ikut Muhammadiyah yang sekarang ini Malah zaman tidak ikut Muhammadiyah Ini halaman 10 Halaman 22 Bersolawat pakai Sayyidina Podokaro-NO Halaman 77 Fatihah wajib Pakai Bismillah Podokaro-NO Ngimami sholat dulu Harus pakai Bismillah Sama dengan NO Halaman 82 Sholat subuh, rokaat kedua, sunat kunut Kunut suuh, kunut subuh Sama dengan NO Halaman sekian saya lupa Pakai Wirit Wirit bagda sholat Sama dengan NO Mengawali Ramadan Mengikuti rukyat Atau menunggu pengumuman menteri Sama dengan NO Halaman 234 Halaman 235 Di fatwa Muhammadiyah ini Disunahkan Diajurkan Ziarah kubur Dianjurkan Mendoakan Ahli kubur Dianjurkan Beristighfar Untuk ahli Kubur Dianjurkan Memintakan Ampunan Dan keselamatan Untuk para ahli Kubur 100% Sama dengan NO Dengan BerNO Sama dengan Tidak bertentangan Dengan Muhammadiyah Muhammadiyah Yang sebenarnya Dengan keluar dari NO Bermaksud ikut Muhammadiyah Malah tidak Muhammadiyah Allah Masalah Sintina Muhammad Orang percaya Bukaan Dewi Buku Nisi Di fotokopi Harus di fotokopi Dokumen Ini juga Buku Muhammadiyah Zaman Yaidahlan Terbit Tahun 25 Sama-sama Dengan ini Subuh Gunut Bakta Sholat Wiritan Halaman 42 Baca Fatiha Harus Pakai Bismillah Halaman 25 Mengawali Sholat Usoli Halaman 25 Sholat Terawih 20 Rokaan Mbak 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 Madinah Wahabi Terawih Rung Puluh Muhammadiyah Asli Zaman Badalan Terawih Rung Puluh Sahabat Terawih Rung Puluh N Terawih Rung Puluh Lek Semen Ngarom Ngarom Rung Puluh Melok Sopo Melok Nabi 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 Tau Terawih Walu Yang dilakukan Nabi Maksimal 11 Itu Baik Di Ramadan Atau Di Luar Bulan Ramadan Berdasar Hadis Bukhari Kalau Ahmad Dahlan Dengan Tidak Ber NU Karumbah Hashim As'ari Yorah Podoh Karuwali Songo Yorah Podoh Karumbah Dahlan Yorah Podoh Disini Di Buku Muhammad Sholat Jum'ah Pakai Adhan Dua Kali Khotib Jum'ah Pakai Tongkat Megang Tongkat Podoh NU Ini Sholat Idul Fitri Sholat Idul Adha Di Buku Muhammad Tidak Dilapangan Tidak Dijalan Tapi Disunahkan Di Masjid Padahal Ini Buku Muhammad Tidak Apa Kok Kulung NU Tetap Ahlu Sunnah Jamaah Dengan Ber-NO Dengan Ber-Ahlu Sunnah Jamaah Bagi Yang Seneng Yidah Berarti Tetap Setia Mengikuti Yidah Bagi Yang Seneng Bahasim As'ari Tetap Mengikuti Bahasim As'ari Dengan Tetap Ber-Ahlu Sunnah Wal Jamaah Hadirin Alasan Mengapa Tetap Ahlu Sunnah Wal Jamaah Terus Sedikit Diskusi Sedikit Hadis Riwayat Imam Bukhari Hadis Riwayat Imam Imam Bukhari 3451 3451 Karena Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Juharu Bilbas Malah Kanjeng Nabi Itu Mengeraskan Bacaan Mengeraskan Bacaan Bismillah Artinya Ketika Ngimami Nabi Juga Maka Bismillah N N O Maka Bismillah Muhammadiyah Halaman 77 Maka Bismillah Muhammadiyah 25 Halaman 25 Maka Bismillah Imam Mekah Madinah Mereka Bermadhab Hambali Bagaimana Madhab Hambali Niku Bismillah Tapi Lirih Tapi Sekali lagi Tetap Wajib Bismillah Kulo Alhamdulillah Nembewang Sul Umroh Pasteng Madinah Kulo Tangklet Dan saya Rekam Kepada Imam Sana Syekh Bagaimana Pendapat Panjengan Tentang Bacaan Bismillah Sebelum Baca Fatihah Syekh Itu Menjawab Wajib Dibaca Kalau Inti Baca Bismillah Enggak Baca Bismillah Fatihamu Tidak Sah Berikut Solat Juga Tidak Sah Perkara Bacanya Ikut Madhab Syafi'i Diwajah Banter Monggo Ikut Madhab Hambali Diwajah Lirih Monggo Tapi Wajib Diwajah Hadirin Hadis Bukhari 3451 Nabi Mengeraskan Bismillah Imam Mekah Madinah Baca Bismillah Meskipun Siri Lirih Muhammadiyah Ini Wajibkan Bismillah Muhammadiyah 25 Mewajibkan Bismillah N O Mewajibkan Bismillah Laha Saikien Ustadz Ustadz Orak Glemoco Bismillah Melok Sopo Lek Melok Nabi Bismillah Melok Mekah Madinah Bismillah Melok Muhammadiyah Muhammadiyah Bismillah Melok N O N O Bismillah Teng Malang Mewajibkan 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 Bismillah Haram Mewajibkan Mewajibkan Jemaah Wani Mengkel Ustadz Kulau Sul Apa Lek Pancen Bismillah Orang Diwajibkan Kulau Sul Tulisan Bismillah Teng Kur'an Suwai Mewajibkan Teng Bismillah Mewajibkan Diwajibkan Lek Semua tulisan Bismillah Teng Kur'an Dirobek Dirobek Mewajibkan Dhamil Nopo Ditulis Lek Rauh Diwajibkan Rauh Diwajibkan Tapi Wajibkan Diwajibkan Lek Diwajibkan Ini Rodok Goblok Tapi Pinter Rodok Goblok Sebab Gak Isondalil Pinter Pertanyaannya Cer Cerdas Lek Rauh Diwajibkan Alhamdulillah Akhirnya Diwajibkan Kunut Subuh Kunut Subuh Itu sahih muslim Jus 1 Halaman 222 222 Dari situ Karena Nabi Kunut Subuh NO Kunut Subuh Ahlu Sunnah Kunut Subuh Muhammadiyah Halaman 24 Juga Kunut Subuh Muhammadiyah Tarjeh Halaman 82 Juga Kunut Subuh Perlu Diketahui Imam Mekah Madinah Ini Kulik Ngimami Subuh Rokaat Kedua Eh Tidak Ini Ku Ngadeksuwe Ngadeksuwe Ini Ku Mboten Doe Mboten Ini Ku Juga Baca Kunut Tapi Mirkon Derek Madhab Madhab Hambali Imam Mocot Piambak Makmum Mocot Piambak Piambak Lek Indonesia Madhab Shafi'i Imam Mawan Mocot Makmum Amin Amin Tapi Kunut NU Kunut Mekah Madinah Kunut Nabi Menur Sahih Muslim Kunut Muhammadiyah Kunut Yang asli Lek Ngarom Ngarom Kunut Mat Habis Apa Melok Sapa Melok Nabi Orang Nabi Kunut Mboten Kunut Menurut Apa Orang Wajib Niku Sun Sun Tapi Ngarom Ngarom Ini Dalili Bid Ah Bid Kunut Dalili Pertanyaan Kene Apa Kok Mekah Niku Mekah 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 Kesukian Cilacap Niki Kok Mekah Mekah Syafi'i Cukup Imam Seng Mekah Mekah Amin Amin Kene Apa Kok Ngetan Nikul Hikmai Gusti Allah Gusti Allah Ngerti Indonesia Bodoh Bodoh Akeh Seng Rai Seng Mekah Arab Dungu Kunut Sak Menud Dawah Akeh Seng Rapal Orang Awam Makanya Allah Wais Uang Indonesia Zaman Gak Usah Repot Ta'wai Madhab Shafi'i Cukup Imam Seng Mojo Sampai Amin 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 Arab Gendeng Gendeng Ngomong Arab Amin Arab Ngomong Arab Bayi Lahir Ceprot Yang Ngomong Arab Nangis Arab Jadi Ngapal Kunut Sak Mune Gampang Amin Maka Dua poin lagi Tentang Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Teng NU Ini Biasanya Wonten Wiri Wiridan Ini Bakti Sholat Imam Ngejak Makmum Mocok Bareng Bareng Banter Perlu Ini Nopo Kadah Makmum Sing Awam Lek Jamaah Kali Teng Kampung Teng Kampung Ini Enten Sing Boten Pondoan Enten Sing Boten Pondoan Kadah Enten Sing Boten Nanti Tem Madrosa Kadah Kampung Sing Awam Nek Imam Niki Purun Ngejak Bareng Bareng Dikir Wiritan Senajan Awam Mengkedangu Dangu Ah Apa Lekas Ciloko Niku Wismak Mume Awam Oratau Mondok Rais Somoco Arab Ratau Madrosa Imam Wiritan Meneng Ya Sampai Kiamat Sing Goblok Ya Tetap Goblok Ngeza Lewong Imam Rakelem Nuntun Plus Disamping Ada Hikmah Ngoten Niku Wiritan Banter Niku Pancen Enek Dalile Sahih Bukhari Fathul Bari Juz 2 Halaman 324 Sahih Muslim Juz 1 Halaman 410 Nge 400 10 Jelas Kanjeng Nabi Itu Wirid Bakta Sholat Dibaca Keras Mengeraskan Dikir Bakta Sholat Fardu Itu Sudah Usum Sejak Zaman Kanjeng Nabi Kita NO Tinggal Melanjutkan Nah Muhammadiyah Asli Juga Ngongkon Wiri Wiritan Halaman 42 Sammi Beroramu Dengan BerNO Kita Melestarikan Ajaran Nabi Melestarikan Sunnah Nabi Melestarikan Ajaran Ulama Baik Ulama Itu Yai Hashim As'ari Atau Kihaji Ahmad Dahlan Nah Maulid Peringatan Maulid Itu Kita Meneguhkan Kembali Komitmen Mengamalkan Menjaga Sunnah Nabi Muhammad Dengan BerNO Kita Mengamalkan Sunnah Dengan Keluar Dari NO Sekian Puluh Sunnah Kau Ingkari Saya ulangi Dengan Keluar Dari NO Sekian Puluh Sunnah Kau Ingkari Zikir Baqda Salat Dibaca Kerah Sunnah Hadis Bukhari Muslim Kau Ingkari Ashhadu Alla Ilaha Illallah Sunnah 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 Sahih Muslim Halaman 408 Jauh 1 Tapi Kau Begini Begini Kunut Subuh Sunnah Muslim Jauh 1 222 Kau Ingkari Bersedekah Setelah Bapak Wafat Bersedekah Setelah Ibu Wafat Dihidangkan Kepada Tamu Yang Niat Pahalanya Untuk Yang Mati Itu Sunnah Hadis Riwayat Imam Bukhari Nomor 547 547 Itu Sunnah Tapi Kau Ingkari Ojuk Mitu Kau NU Semen Di Di Dihapusi Dibohongi Yang Sunnah Dibilang Dibilang Bid'ah Yang Bid'ah Dibilang Sunnah Dan Terbukti Bulat Balik Kulau Sampai Panjeng Raper Coy Bukaan Dewi Hadis Bukhari Sionok Turung Dipusak Bersedekah Bersedekah Makan Sampai 7 hari Itu Kitabnya Al-Hawil Fatawi Juz 2 Halaman 178 Sahabat Melakukan Itu Nabi Tidak Melarang Bersedekah Bersedekah 7 hari Pahalanya Untuk Yang Untuk Yang Meninggal Haul Misalnya Nanti Wabuk Wafat Dihauli Tapi Jangan Sekarang 50 Tahun Lagilah Atau Lebih Setahun Sekali Dikenang Wafatnya Lalu Kita Sedikit Mengadakan Sedekah Mendoakan Beliau Pahala Sedekah Itu Untuk Yang Wafat Itu Namanya Haul Nabi Melakukan Itu Untuk Siti Khadijah Sahih Muslim Juz 2 370 Syar Khusudur Halaman 92 Nabi Setiap Tahun Sekali Rutin Berziarah Bareng Ke Komplek Makam Perang Uhud Seperti TNI Polris Tahun Sekali Membersihkan Makam Tabur Bunga Mendoakan Taman Makam Taman Taman Makam Pahlawan Setahun Sekali Jadi Sekali Lagi Sekali Lagi Ojo Metu Teko NU Engkut Semen Diajak Mengingkari Sekian Banyak Sunnah Nabi Diing Sampai Ziarah Kuberi Itu Sunnah Hadisnya Banyak Bukhari Muslim Muhammadiyah Menganjurkan Mensunnahkan Tapi Oleh Golongan Golongan Itu Tetap Diharam Haramkan Ziarah Kuberi Dengan Dalih Katanya Khawatir Syirik Syirik Apa Engkak Ada Saya Itu Pulak Balik Ziarah Engkak Pernah Saya Sujud Di Makam Mbah Wali Engkak Pernah Ziarah Kuber Kita Ngucap Assalamualaikum Ya Ahlat Yair Ya Ahlal Kubur Gitu Habis Itu Mendoakan Mereka Dengan Kirim Fatiha Terus Sebelum Pamit Kita Ya Allah Selamatkan Mereka Angkat Derajat Mereka Bergai Mereka Dan Seterusnya Gak Ada Yang Syirik Ziarah Kubur Itu Begitu Tapi Mereka Mengharam Haramkan Alasannya Syirik Inilah Dan Penutup Hadirun Ajaran Kiai Yang Belum Sempat Saya Sampaikan Kiai Itu Full NKRI Kiai Jaga Iman Jaga Islam Kenceng Solat Plus Wiritan Kobliah Badiah Di pondok Dimana Mana Begitu Sudah Tahajudnya Hebat Solat Yogo Solat Plus Kiai Itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Ajaran Kiai NKRI Harga Mati NKRI Harga Mati Mengapa Kiai Santri Itu Kaum Sergeb Solat Tapi Nasionalis Sejati Kesannya Di kalangan Orang Awam Kalau Nasionalis Itu Abangan Biasanya Kalau Nasionalis Tidak Solat Tapi Kiai Sergeb Tahajud Sergeb Wiritan Joko Jamaah Tapi NKRI Harga Mati Mengapa Kiai Begitu Satu Kiai Mengerti Betul Bahwa Indonesia Merdeka Itu Antarain Juga Hasil Cerih Payah Perjuangan Para Ulama Pahlawan Pahlawan Rata Rata Ulama Kalau Pahlawan Abangan Rasum Pahlawan Tidak Salat Tidak Usum Sultan Agung Ulama Dimodegor Ulama Jenderal Besar Sudirman Mimpin Gerilya Itu Karu Wiritan Tasbeh Ulama Haji Agus Salim Ulama Semua Sultan Hasanuddin Makassar Ulama Mbak Asim Asari Yang Mengeluarkan Resolusi Jihad Akhirnya Beledos 10 10 November Arek-arek Surabaya Karena Mbak Asim Intruksi Jihad Membela RI Hukumnya Wajib Kau pun Mati Karena Itu Mati Sahid Mbak Asim Pun Jadi Pahlawan Karena Memimpin Itu Ulama Militar Ada Peta Pembelah Tanah Air Setelah Panglimanya Supriya Diilang Dikanti Siapa Itu Mbak Yassin Yusuf Panglima Peta Itu Yassin Yusuf Ulama Jadi Indonesia Itu Sedikit Atau Banyak Ini Warisanya Para Ulama Makanya Bagi NO Membela Indonesia Wajib Harga Mati Karena Ini Sama Dengan Membela Warisanya Para Ulama Ini Kaya-kaya NO Ini Pengaruh ISIS Silir Sumuh Kenapa Solidaritas Umat Muslim Untuk Kebangsaan Ini Sumuh Solidaritas Umat Muslim Untuk Kebangsaan Kenapa Sumuh Sumuh Orasis Yang kedua Kenapa NKRI Harga Mati Mau Melek Mau Objektif Kalau Ngunggul Ngunggul RI Negara Dengan Jumlah Terbesar Umat Islam 200 Juta Lebih Umat Islam Indonesia Jumlah Hafidh Quran Terbanyak Indonesia MTK Tingkat Internasional Yang Menang Bolak Balik Indonesia Jama'at Haji Jama'at Umrah Terbanyak Indonesia Anehnya Makam Wali Makam Ulama Terbanyak Indonesia Wali Songo Tidak Afganistan Tidak Wali Songo Tidak Pakistan Ada Rahasia Apa Saya tidak Tahu Allah Memilih Indonesia Sekian Banyak Wali Dimakam Kan Di Indonesia Jadi Indonesia Ini Kelihatannya NKRI Tapi Punya Aset Islam Terbesar Makam Wali Makam Ulama Terbanyak Di Indonesia Masjid Terbanyak Indonesia Biro Masjid Sekitar Setengah Juta Masjid Sekitar 500 Ribu Masjid Seluruh Indonesia Jumlah Islam Terbanyak Jama'at Umrah Terbanyak Hafidh Quran Terbanyak Makam Awliya Makam Ulama Terbanyak Dan Pesantren Indonesia Terbanyak Sa Indonesia Sa Indonesia Apa Lagi Madrasah Nya Juga Terbanyak Kuwait Penduduk Telung Ngatuh Indonesia Masjid Tok Lima Ngatuh Sew Akendi Masjid 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 Tidak Kalah Indonesia Tidak Dijogo Bubar Maka Kekuatan Islam Terbesar Bubar Timur Tengah Wismurad Marit Terpecah Pecah Dari negara Jili Jili Angil Diatur Dipecah Belaya Udi Gelem Indonesia Ada Bibit Bibit Mau Dipecah Pecah Dengan Teriak Teriak Tegakkan Negara Islam Tegakkan Negara Islam Koyok Koyok Api Ujung Ujung Memecah Belah Bangsa Loh Bisa Iya Lek Wong Jawa Dengan Mayoritas Islam Ngotot Tegakkan Negara Islam Ngkok Wong Bali Dengan Mayoritas Hindu Ya Bengok Bengok Tegakkan Negara Hindu Wong Papua Dengan Mayoritas Kristen Bengok Bengok Tegakkan Negara Kristen Lek Papua Merdeka Dati Negara Kristen NTT Merdeka Dati Negara Katolik Bali Merdeka Dati Negara Hindu Jawa Merdeka Dati Negara Islam Artinya Pihak Asing Berhasil Memecah Belah Dan Itu Yang Rugi Indonesia Yang Rugi Juga Islam Adanya Jawa Dati Negara Islam Bali Dati Negara Hindu Lek Bali Dati Negara Hindu Islam Diusir Islam Dipeleh Masjid Gaya Kandang Babi Sampai Tanggung Jawab Lek Jawa Dati Negara Islam Papua Dati Negara Kristen Selamat Islam Dihusir Masjid Dati Gerejo Sampai Tanggung Jawab Mending Tetap NKR Ini Solat Cilacap Aman Solat Papua Aman Solat Bali Aman Karena Standar Keamannya Sama Sana Ada Polsek Sini Ada Polsek Sana Ada Koramil Sini Ada Koramil Podoh Di depan Hukum Juga Sama Maka Nilek Menurut Kiai Demi Amannya Islam Dimanapun Agar Umat Islam Di Papua Terlindungi Agar Umat Islam Di Bali Terlindungi Dan Terlindungi Dengan NKRI Dan Hukum Hukumnya Maka Menurut Kiai NKRI Final NKRI Harga Mati Nah Ibarat Niki Yang Paling Akhir Ini Air Putih Air Putih Itu Rasanya Biasa Biasa Ini Teh Jai Jai Teh Manis Seprit Enak Tapi Gula Darah Tidak Diabet Tidak Tidak Kopi Enak Tapi Darah Tinggi Tidak 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 Es Podeng Enak Singpilek Nggak Nggak Bilis Rawon Enak Sutobabat Enak Tapi Asam Rat Nggak Banyu Putih Kayak Biasa Biasa Tapi Kabeh Wong Oleh Bendera Juga Begitu Selain Merah Putih Bendera NO Joss jareni wong NU tapi wong PKS orang gelem bendera Kulkar jos jareni wong Kulkar tapi wong P3 orang gelem bendera Salib jos jareni wong Kristen tapi wong Islam gak gelem kalau dipaksakan bendera Salib Islam ngejak perang dipaksakan bendera la ilah illallah Papua ngejak perang bendera selain merah putih jos tapi ternyata diterima oleh satu golongan golongan lain gak bisa menerima lain halnya dengan merah putih mungkin orang mengatakan merah putih biasa-biasa kalah dengan la ilah illallah tapi kenyataannya mulai sabang sampai merauke seluruh elemen bangsa menerima merah putih makanya jangan pernah bermimpi merobek merah putih diganti dengan yang lain ngajak perang saudara tetap merah tetap merah putih Allahuakbar merdeka ini pengajian aneh-aneh ditutup komitmen berjanji membela negeri kita sendiri nyanyi padamu negeri oleh orang yang ingin yang nyanyi padamu negeri negara-negara ini dewa negara ku lo aman sholat ku aman ngaji aman dakwa aman pengajian aman negara ku kacau rame ngaji gak bisa jamaah gak bisa jumatan gak bisa janji setia pada negeri sendiri khubbul watan minal iman maka bikin nyanyi satu dua tiga padamu negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raka kami merdeka kesimpulannya tetap Islam sampai mati jaga sholat jangan sampai bolong didik keluarga dengan tetap sholat jangan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah untuk keselamatan kita dan agar kita ikut sunnah nabi agar Indonesia tetap damai dan yang penutup NKRI harga mati Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma arinal haqqa haqqan wa rizuqnat tiba'ah wa arinal batila batilan wa rizuqnat jtina bah wala taj'alhumultabasan alayna fanadilla Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyahum sharma so'ibit dunya wa din Allahumma ja'al baltatana andunisya hadih khususun jilacam baltatan tayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika sallallahu alaihi wa sallam Allahumma man aradabina awbidinina wa aqidatina wa ahlina wa awladina wa masajidina wa baldatina indonesia su'an wa zulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan minal kuffar wal yahudiyin nasaraniin al-munafiqin faj'al dairata dhalika kullihi taturu alayhim wa tuhsibuhum wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabal nar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh salam walhamdulillahi rabbil alamin ameen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh